Yang ke-17, ayat yang ke-7 Jadi disambil kita kunjungan Pifa ya, ulang tahun Pifa ulang tahun ke-8 Oke, jadi karena ini Bunga dia ulang tahun Jadi kita angkat ini ayat Yeremia 17 Ayat yang ke-7 dan ke-8 Kita baca yang Yang ganjil, wanita Dan yang genap pria ya 1, 2, 3, wanita 7 Eh, kami ke-7 Kalau gitu betul-betul Yeremia 17 Ayat 7, oke Yang wanita Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang mengharu harapannya Sekarang yang pria Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang berambatkan akar-akarnya Ketepi batang air Dan yang tidak mengalami Datangnya panas terik Yang daunnya tetap bijau Yang tidak khawatir Dalam daun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Jadi, sudah Coba 7, 8 Baik, salam Sekali lagi Kalau kita baca Ayat ini bagus Ini saya terkenal Semua orang sudah dengar Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Tapi, pertanyaan betul-betul Betul-betul harus Yang harus diandalkan Tuhan Ayat yang ke-8 Dia bilang hidup kita ini seperti pohon Menarik sekali Setelah dia bilang diberkatilah Orang yang mengandalkan Tuhan Lalu, dia menggunakan Sebuah ilustrasi pohon Nah, kita semua tentu tahu pohon Tapi, pohon itu ada sesuatu yang beta dapat pelajari Kita dapat pelajari Yaitu satu begini Pohon itu waktu dia kecil Dia tidak terlalu banyak masalah Kenapa? Sumber makan yang dia perlukan sedikit Tapi, yang paling membuat saya diberkati adalah Kenapa Dia tidak ambil Apa namanya Tanaman lain Tapi, diangkat pohon Dan dia hubungkan dengan Orang yang mengandalkan Tuhan Jadi, pohon itu perhatikan Kalau apalagi sekarang ini Musim angin ini Pohon itu memang kecil-kecil Angin mau badai Bagaimanapun dia aman Karena masih pendek Tapi, semakin besar Dia semakin Akan hadapi angin Dan, ada dua kemungkinan Dia tetap koko Atau dia patah Dan dia roh Jadi, makin tinggi sebuah pohon Makin risiko untuk dia jatuh Ini gambaran hidup kita Makin bertambah umur Persoalan makin besar Dan, karena itu Seperti pohon Dia harus membutuhkan Akar yang kuat Dan, akar kuat itu Menurut ayat 7 Dia bilang Mengandalkan Tuhan Hari-hari ini Semua kita mulai rasanya ya Cari uang Susahnya minta ampun Dapat 1-2 rupiah Susah minta ampun Itu berarti Bahwa tambah umur Kita senang Tapi, tambah umur Persoalan makin besar Nah, karena itu Berta langsung saja Kenapa harus Mengandalkan Tuhan Tadi Seperti pohon Makin tinggi Makin kesempatan Dia ditiup Makin keras Ya Dulu Boto masih kecil kan Sama seperti pohon Sama seperti pohon Tadi, tambah umur Tuhan Betul ya Orang yang andalkan Tuhan Itu beda Dengan orang yang tidak Andalkan Tuhan Ayat 5 Bila bilang Terkutuklah Ya Terkutuklah Kata yang digunakan Terkutuk Kenapa harus Andalkan Tuhan Pertama Karena dengan kita Mengandalkan Tuhan Sekali lagi Dengan kita Mengandalkan Tuhan Saya Bicara disini Bahwa Apa yang sedang Kita pelajari Disini Terkutuklah Berarti Dia adalah Sumber jawaban Kenapa harus Andalkan Tuhan Pertama Karena Tuhan Ini sumber jawaban Hidup Saudara-saudara Kalau baca Kata kutuk Kutuk itu Tidak pernah Bisa disingkirkan Oleh apapun Dari siapapun Kalau saudara Baca Alkitab Kutuk itu Ya Kalau saudara Baca Mengenai penyakit Kusta Itu adalah Penyakit kutuk Dan kalau saudara Baca Di dalam Alkitab Tidak ada Satu Imam Nabi Atau Siapapun Yang bisa menyembuhkan Kecuali Tuhan Jadi kalau baca Ini Siapa namanya Naamat Panglimai Bisa disembuhkan Bukan karena Elisad Tapi Tuhan Lalu Musa Pernah ya Dia dipanggil Tuhan Tuhan bilang Kasih masuk Dia kasih masuk Dia kasih keluar apa Kustas Waktu dia kasih masuk Dia angkat lagi Sembuh Kalau kita baca Catatan Semua itu Tuhan Jadi kutuk itu Berhubungan dengan Untuk melepaskan Kutuk itu Hanya Tuhan Ya Jadi Ayat ini sedang Dicara oleh Mengandalkan Kenapa Tuhan Jawaban satu Karena Tuhan Sumber jawaban Waktu itu Tidak ada jawaban Sama sekali Kustanya satu Tuhan yang disetol Ini gambaran hidup kita Kalau kita tidak kuat Tuhan satu Kenapa Kita andalkan Tuhan Saya bilang apa Karena Tuhan Sumber jawaban Ya Manusia bisa Kasih jawaban Google bisa Kasih jawaban Sebentar Sebentar saja Tapi dia tidak bisa Kasih jawaban Tentang persoalan hidup kita Betul ya Yang kedua Sesudah ayat yang ke-6 Ayat yang ke-6 Dikatakan Ia akan Seperti apa Semapun Sdi Padang Belantara Ia tidak akan Mengalami apa Datangnya Keadaan baik Ia akan tinggal Di tanah Angus Betul ya Di negeri Padang Asin Yang tidak Berpenduduk Sesudah Yang kedua Mengapa kita harus Mengandalkan Tuhan Dikatakan Hidup manusia itu Seperti Kalau orang yang tidak Mengandalkan Tuhan Tadi kutuk Sekarang dia menggunakan Semak bunus Di Padang Belantara Ia tidak mengalami Datangnya Keadaan apa Baik Ia akan tinggal di mana Di tanah Angus Ini berarti Dicarakan tentang apa Dia sumber Yang kedua Dia sumber Masa depan Kenapa Kita harus Mengandalkan Tuhan Sebab Dia sumber Masa depan Nah itu sebabnya Tadi dia bilang apa Dia membandingkan Antara orang yang Mengandalkan Tuhan Dengan tidak Dikatakan tadi Seperti orang Tinggal di mana Tadi Tadi sedulia Ia akan seperti Semah bulus Di Padang Belantara Ia tidak akan Mengalami Datangnya Keadaan baik Lawan kata Dari keadaan baik Sejajarhana Keadaan burung Betul ya Ia akan tinggal di Tanah Angus Di Padang Gurung Sudah Padang Gurung Tanah Angus Wih Saya Dengar-dengar Padang Gurung Saya tidak tahu Padang Gurung Yang saya sungguhnya Tapi Ketika saya kecil Saya suka nonton Film-film Ini Padang Gurung Itu sungguh Saya dapat air Rasanya Tidak ada masa depan Betul ya Tetapi dia bilang Orang yang mengandalkan Tuhan Itu berbeda Kalau kita kembali ke Vietnam Dia seolah balik Dia bilang Kalau kamu andalkan Tuhan Kamu akan datang keadaan baik Kamu tidak di Padang Gurung Dan Tanah Angus Tapi kamu di Tanah Subur Berarti ini bicara apa? Masa depan Orang yang tidak mengandalkan Tuhan Tidak pernah bisa lihat masa depannya Dengan luar biasa Jadi Kenapa kita tambah umur Harusnya mengandalkan Tuhan Karena Pemilik masa depan Adalah Tuhan Perancang masa depan Adalah Tuhan Betul ya Yerimiyah 29 Kan bilang Bahwa Aku tahu rancanganku Apa yang ada padaku Mengenai kamu Ya Bapak Rancangan yang penuh Dalam sejantara Yang Penuh dengan Masa depan Yang penuh harapan Betul ya Jadi kalau kita bandingkan Ini betul Kenapa dia bilang Yang tujuh mengandalkan Tuhan Jawabannya yang kedua Supaya Kita tahu Kalau dia sumber Masa depan Ya Saya masih ingat Kayanti pertama kali Tinggal disini Itu dengan Cicilan-cicilan awal Jadi biasanya Kalau kita cicilan awal itu Masih enak Tapi cicilan selanjutnya Adalah sebuah perumuran Yang tidak gampang Atau seomong rumah Tapi kita pernah cerita Kita ambil motor Pertama kali Itu setelah setelah Adalah hanya Beberapa ratus ribu Tapi kita tahu Sulit sekali Tapi karena di dalam Tuhan Kita selalu yakin Pasti betul ke sebelumnya Dan puji Tuhan Tuhan adalah Masa depan kita Yang setuju katakan Amin Dan yang ketiga Sesudara dikatakan Yang ketujuh Diberkatilah orang Yang mengandalkan Tuhan Yang ketiga Mengapa kita andalkan Tuhan Karena jelas Dia bilang Diberkati Berarti Yang ketiga Kenapa kita harus andalkan Tuhan Makin hari Seperti pohon Tanpa andalkan Tuhan Karena dia adalah Sumber berkat Amin Dia adalah sumber Apa? Jadi Bapak Ibu Sesudara yang diberkati Tuhan Beberapa hari yang lalu Saya ambil kuasa Empat hari Untuk Bisa beli kendaraan Pertama kendaraan Nah Kedua Saya juga Saya tidak punya uang Dan ketika Setawar-menawar Terjadi Orang itu bilang begini Tambah sedikit Tambah sedikit Ini Terjemahannya luas Lalu saya Habis Doa Saya duduk Seperti Tuhan Kasih betah itu Kirim Karena itu angka Antara Tawar-menawar Itu jauh Kita malu Itu tawar Dan Tuhan dalam doa Tuhan bilang Buka setuju Saya berperikini Buka setuju Dia bilang Aduh Bapak Buka Cukup Bapak Tuhan Allah Tetapi Setelah Buka habis doa Orang kirimkan Berkat Tiga juta Saya bilang Buka tambah dua setengah Disetuju Dan itu sesuatu Yang Buka Anggap luar biasa Hanya dalam waktu Beberapa saat Tuhan itu luar biasa Dia sumber berkat Semua sumber Dalam dunia ini Bisa habis Sumber yang sejati Datang dari dia Amin Hari-hari ini Mari kita bergantung Selamat Tuhan Semua sumber ini Bisa mati Kita ingat dulu Kalau ribah itu Banyak air Di hari-hari ini Mulai turun Dulu bawah mati Terkenal air Sekarang mungkin Kalau penggunaan Boleh turun Berarti sumber semua Pada akhirnya Akan turun Sumber yang tak pernah turun Adalah sorga Amin Itu sebabnya Dia bilang Dia akan beka Maka dia bilang Diberkati langkah Dan yang terakhir Dikatakan di dalam Ayat yang ketujuh Sekali lagi Yang ketujuh Belum apa Yang menaruh harapannya Pada Tuhan Yang terakhir Mengapa sadarkan Tuhan Sebab dia sumber Harapan kita Saya tutup dengan cerita Ada seorang yang Terjelang bak Jatuh di Bawah sebuah gunung Yang dalam Sekali Dan dalam keadaan Dia jatuh Di malam hari Dalam kegelapan Dia berdoa Sama Tuhan Dan waktu dia jatuh Karena itu gelap Dia hanya merasakan Di antara Lereng gunung itu Dia mendapatkan Satu pegangan Dia rasa ini ada kain Dia tidak tahu God Berapa dalam ini Ini gunung ini Betapa dalamnya jurang ini Dia pegang Lalu sambil dia berdoa Tuhan Tolong beta Ya kirimkan orang Bisa bantu beta Ini karena beta Beta tadi Tangguling ini cukup lama Ini jauh Ini kalau beta Pegang ini lama Pasti beta jatuh Dermat Lalu Tuhan Kirimkan malaikat Dia bilang Beta malaikat Berdiri di atas Gunung Lalu berteriak Ke dia Di dalam kegelapan Tadi lu ada Panggil Tuhan kok Lalu dia bilang Oh beta Dia panggil tadi Dia pinta Tuhan Oh beta malaikat Jadi dia tanya Beta harus bikin apa Malaikat bilang Lu lepas Lu punggung tangan Dia tidak lepas Dia sampai Bukan malaikat Kalau ini beta Lepas Beta jatuh Mati Lalu malaikat Dibilang Lepas aja Dia bilang Eh soalnya Ini kayaknya Bukan malaikat Sampai 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 Dia semua Bunuh Beta Lalu malaikat Katakan Sekali lagi Tuhan tadi Berdoa Tuhan suruh Datang Beta kasih Lu jatuh Lepas Dia tidak lepas Berjam Jam Karena itu Malam hari Makin siang Makin siang Dia masih Pegang Dan dalam keadaan Sudah sangat Belah Dia pungsas Dia teriak lagi Kalau itu Lu malaikat Lu bicara Yang jujur Dia harus buat apa Terus Sudah jam Tiga Hampir siang Dia bilang Lepas Lepas Dia pikir Aduh Tuhan Kalau kita Jatuh Lalu Kira-kira Jam Lima Matari Mulai Sender Lalu Jam Menang Sudah Sangat Agak Terat Lalu Malaikat Belum Dia pulang Pagi Dia pulang Dia pulang Kira-kira Jam Tujuh Dia coba Buka Mata Betapa Dia marah Karena Ternyata Jarak Antara Kakinya Ujung Kakinya Dengan Tanah Manya Seperti Dia bilang Tau Dan tadi Malam Dia lepas Dia pun Tangan Tapi Dia sudah Bergantung Lama Dari Malam Hingga Pagi Si Andainya Dia Taat Sama Tuhan Lepas Percaya Pada Tuhan Lepas Maka Dia tidak Pernah Kecapean Tadi Dia bilang Tuhan Adalah Sudah Pengharap Kadang-kadang Tuhan bilang Sudah Bergantung Kadang-kadang Rasanya Kalau Tuhan Tambah Kalau Bisa Dukung Itu Lebih Kuat Tapi Kadang-kadang Tuhan Ijinkan Semua Yang Kutung Harap Pergi Dan Tempat Satu-satu Yang Bisa Bergantung Tuhan Alam Mari Kita Bergantung Hari-hari Ini Pada Tuhan Sumber Pengharapan Mengapa Kita Mengandalkan Tuhan Karena Dia Sumber Pengharapan Tuhan Berkati Mari Kita Tunduk Pahala Kita Berboh